Siapa disini yang demen banget makan nasi padang? Secara personal gue sangat amat menyukain nasi padang Gue suka rendangnya, gue suka opor ayamnya Gue suka singkongnya yang gak dibumbuin Yes, benar Jadi gue makan daun singkongnya doang Dan gue suka kerupuk kulitnya dicampur sama bumbu opor ayam Damn, meskipun gue suka mencampur-campurkan Tapi gue gak suka makan nasi padang yang paketan gitu ya Yang nasinya langsung ditambahin bumbu segala macem Karena gue gak bisa makan pedas Buat lo semua yang demen atau cinta banget sama nasi padang Ada kabar yang kurang enak gitu ya Di tanggal 28 Oktober 2024 Muncul satu video di Facebook Yang memperlihatkan kalau misalkan ada razia Atau ada sweeping yang dilakuin sama Organisasi Masyarakat Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon Yang merazia beberapa rumah makan padang di daerah Cirebon Karena harganya kemurahan Dan yang jual bukan orang padang Ini sekarang diberitain sama banyak banget media masa di tanggal 30 Oktober Tapi kejadiannya muncul di tanggal 28 Dan banyak banget orang-orang dari berbagai macam media sosial Yang udah ngomentarin tentang hal ini Mereka berangkapan kalau misalkan agak sedikit keterlaluan ya Orang-orang padang emang tergabung dalam organisasi masyarakat tersebut Kalau misalkan ini semua soal persaingan bisnis gitu ya Setengahnya gak harus dengan cara sweeping Dan juga razia Cuma gara-gara dia bukan orang padang Dan juga harganya kemurahan gitu ya Soalnya kalau misalkan ngomongin soal bisnis kuliner Udah banyak banget jenis-jenis masakan Yang emang berasal dari daerah mana gitu Tapi yang jual udah bukan dari orang-orang sananya juga gitu Kayak misalkan sushi Sushi di Indonesia itu gue yakin gak semuanya dari orang Jepang yang buat Terus abisnya udah kebab juga Gak semua orang-orang Arab jualan kebab di Indonesia gitu Cuma ada beberapa doang Bahkan kalau misalkan kita ngomongin soal yang lokal-lokal Orang-orang yang jualan pempe itu kayaknya gak semuanya dari Palembang ya gak sih Tapi kalau misalkan kita tahu Dan kita mengerti otentifikasi rasanya Jadi lu bakal tahu kalau misalkan ini yang buat pasti pure Dari orang Arab Oh ini sushi-nya pasti benar-benar dari orang Jepang Atau bahkan oh ini pempenya nak banget Ini pasti yang buat orang Palembang Bahkan ada beberapa menu-menu juga ya Yang gak bisa di recreate sama orang-orang yang emang Ya bukan dari tempat asalnya Kayak misalkan kita ngomongin soal pempe gitu Ada pempe bakar Yang mungkin cuma bisa lu temuin beberapa di daerah Palembang yang sendiri Sementara kalau misalkan di daerah-daerah perantauan itu gak ada Nah beberapa orang di kolom komentar sangat dapat mengkhawatirkan Apa yang dilakukan sama Ormas tersebut Takutnya bakal terjadi konflik horizontal Maksudnya ada beberapa masyarakat Cirebon yang mungkinnya gak terima dengan perlakuan mereka gitu Pada akhirnya Mempermasalahkan kenapa mereka merantau disini Padahal kita sama-sama mencari uang gitu ya gak sih Ya ibaratnya kayak oke lu boleh lah pake tanah gue buat berbisnis Tapi setengahnya kita boleh lah pake sedikit Trademark lu sebagai masakan padang untuk berbisnis juga disini kan sama-sama untung ya gak sih Kalau misalnya ada satu pihak yang emang pada akhirnya gak memperbolehkan itu Yaudah takutnya masyarakat Cirebon juga gak memperbolehkan Apa yang dilakuin sama masyarakat padang Nah takutnya ini merabat kemana-mana Ke orang-orang yang emang gak jualan si padang gitu Nah gue juga ada sempat nanya ke beberapa rekan-rekan atau sahabat-sahabat gue yang emang Dari padang juga Gue coba buat cari tau pandangan mereka kayak gimana terkait masalah kayak gini Dan mereka juga mengkotirkan hal yang sama Agak sedikit berlebihan emang nge-sweeping-sweeping kayak gitu Soalnya orang-orang tuh pasti bakal balik lagi Kalau misalkan apa yang lu jual itu bener-bener worth it secara harga Kayak misalkan gak semuanya orang yang makan nasi padang Itu beli padang gara-gara murah kagak Kadang ada juga beberapa orang-orang yang beli nasi padang Karena emang enak meskipun harganya mahal Kayak misalkan gitu Ada orang-orang atau ada market yang emang sukanya tuh Masakan padang dari pagi sore Atau dari payak kumbwa Atau dari rumah makan anay gitu dan segala macem gitu ya Tapi ada juga beberapa orang-orang yang emang mutusin buat Oke gue pengen nasi padang tapi gue pengen yang murah aja lah Biar seenggaknya pas di dompet Nah kayak gitu sebenernya dari harga dan dari strategi bisnis Sebenernya udah bisa dimainkan Tapi pada akhirnya kejadian kayak gini bisa terjadi gitu Takutnya malah jadi kemana-mana ya gak sih Nah ada satu video yang menjadi awal Kenapa orang-orang ngomongin soal masalah rahasia dan sweeping ini Ini kita bakal sama-sama liat Ini video original udah dihapus di facebook gitu ya Tapi udah ada yang re-upload juga di twitter Dan captionnya rahasia pedagang nasi merek padang Tapi bukan orang padang Ini dari Cirebon ya by the way Lo tau gak yang kapretnya di video ini apaan? Ini tuh sebenernya video aja ada dua Video yang satu nih yang ditimpa sama video yang di depan Ini kayaknya video perang ya Kayak seakan-akan pengen menciptakan sebuah kondisi Atau sebuah sikon Kalau misalkan ini lagi genting banget Dan ini lagi rusuh Padahal video aslinya cuman Nyopotin stiker masakan padang doang Nah yang kalau misalnya gue liat di replyannya Orang-orang yang ngerazia ini sebenernya udah ngasih dua opsi ke yang punya warung Mereka tuh protesnya kenapa masakan padangnya bisa murah ya ngasih Jadi ada dua opsi Opsi yang pertama Masakan padangnya diadain Di warungnya Tapi harganya dinaikin Atau Harganya tetep segitu Tapi masakan padangnya tuh Tredepangnya dihilangin Nah kayaknya Yang warung ini Yang warung dirajain Dimutusin buat harganya tetep diturunin Tapi masakan padangnya Entah dihilangin Atau entah di Nggak adain gitu Di logonya gitu Jadi Sebenernya tuh udah ada mediasi juga Sebelum adanya Video Yang terlihat seperti perang ini pada mau bukan Gitu loh Cuman Orang-orang di kolom komentar Justru mempertanyakan Apa yang dilakuin sama mereka gitu Soalnya Ya balik lagi Kalau misalnya persaingan bisnis kuliner Itu udah banyak juga kan Masakan-masakan yang seenggaknya dari daerah mana gitu Tapi orang-orang tuh bisa bersaing Meskipun bukan dari daerahnya sendiri Nah yang lebih parahnya lagi adalah Kalau misalnya gue dari public response Nggak sedikit diantara mereka Yang udah mulai menjenalisir Kalau misalkan orang padang atau orang minang Itu sama seperti orang-orang yang ada Dalam video tersebut Yang ada di Cirebon atau Ormas tersebut gitu Bilang kalau misalnya mereka pelit secara resep lah Dan segala macem gitu Takutnya bakal merempet kemana-mana Terus dibandingin juga sama Bisnis-bisnis atau masakan-masakan kuliner yang lain Oh warga Tegal nggak sepelit itu lah Kalau misalkan ada orang-orang yang emang mau nge-recreate Wartek Oh orang-orang Palembang juga nggak sepelit itu kah Babel segala macem Jadi bakal kemana-mana gitu Gue harap orang-orang yang nonton ngopi ini Nggak menjenalisir ya Soalnya nggak semua orang-orang padang juga kayak gitu Nggak semua orang-orang bilang juga kayak gitu Itu cuma beberapa oknum doang Yang emang buat masalah kayak gini Dan semoga ini juga masalahnya bisa diselesaikan gitu ya Sama kedua belak pihak gitu Bisa sama-sama adem juga di Cirebon nanti kayak gimana Soalnya gue punya temen juga gitu ya Orang padang gitu Dan mereka juga melihat masalah ini Dan agak kesel juga takutnya Ormas yang emang ada di Cirebon itu Nggak melihat dampaknya ke depannya tuh kayak gimana Orang-orang takutnya tuh sinis Orang-orang padang Padahal kita tuh sama-sama merantau Sama-sama mencari uang Tapi kenapa nggak bisa ya kerjasama gitu Kalau misalnya emang bisnisnya tuh emang agak sedikit terganggu Kenapa nggak buat inovasi Kenapa nggak buat strategi Dan segala macem Jadi lucu dan juga ironis Kalau misalnya pada akhirnya publik juga malah Mempertanyakan dan juga menjenalisir Kalau misalnya semua orang-orang binat Orang-orang padang juga kayak gitu Padahal mah kagak Ya gue tunggu setiap tanggapan Dan juga komentar lo di kolom komentar Siapa tau ada di antara lo semua Emang orang padang gitu Gue sangat amat menunggu perspektif lo kayak gimana gitu Gue cuma nanya ke beberapa temen gue Kira-kira 2-3 soal permasalahan kayak gini Tapi buat gue emang demen banget Nasi padang gitu Apalagi ketika ada meme bocil Joget-joget kesenangan Gara-gara baru aja beli nasi padang Gue ikutan joget Goyang nasi padang Pake sang Everyone loves Nasi padang Sekali lagi Jadi gue sangat amat mengkhawatirkan kejadian kayak gini Takutnya orang-orang malah jadi benci Nasi padang cuman Karena beberapa pihak doang gitu ya Jangan sampe itu salah satu makan otentik Yang seenggaknya tuh udah diterima sama banyak banget orang-orang gitu Jangan sampe cuman gara-gara kejadian ini doang Orang malah gak suka Dan orang-orang malahan ilfil sama nasi padang Iya gak sih Dan gue juga baru tau ya Selama gue hidup di Indonesia Hampir 30 tahun Gue baru tau kalo misalkan Ada nasi padang yang dibikin Bukan sama orang padang Like What? Tapi kalo misalkan sepengalaman gue nih ya Kalo misalkan gue beli nasi padang langsung gitu Emang gak semuanya itu Yang ada di kasir Atau yang ngelayanin gue tuh Orang padang gitu Kadang ada orang Sunda juga Kadang ada orang Jawa juga gitu ya Bahkan kalo misalkan ngomongin soal warung-warung yang berantau gitu Kemarin waktu gue ke Aru Gue nemuin Wartek Di Di Selat Warkai Lumayan dah Itu bener-bener jauh banget dari peradaban gitu ya Tapi tetep ada wartek gitu Dan yang punya orang Tegal Gokil Ya sama-sama respect lah Ketika kita lagi merantau di daerah-daerah lain gitu Men takutnya Kita gak sadar kalo misalkan kita buat masalah Padahal selama ini kita udah dikasianin Selama ini kita udah diterima sama masyarakat tersebut gitu Jadi Sekali lagi gue tunggu segala macam tanggapan Dan juga komentar kalian semua di kolom komentar Jadi itu aja mungkin ngopi pada kesempatan yang kayak ini Kalo misalkan kalian semua suka Jangan bobot like Kalo misalkan kalian semua belum subscribe Jangan lupa buat subscribe Semoga masalahnya bisa kelar Dan semoga gak semua orang Bisa menjelansir masalahnya Seenak jidat Oke Semoga ngopi ini bisa sedikit mencerahkan apa yang terjadi Terima kasih banyak Sampai jumpa